Mas, bahas dong cara buat kartu nama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengen ini, selawatin aja Oke teman-teman Bersama Mujib disini Di dalam video kali ini Aku akan mengajak kalian Cara membuat desain kartu nama Menggunakan HP Android Namun sebelum saya lanjutkan video ini Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Agar channel ini setiap hari Memberikan inovasi terbaru Dari HP Android Untuk menghasilkan desain Yang sangat simpel dan menarik Nah pertama Yang kita lakukan Yang aku biasa lakukan Untuk membuat desain Yaitu mencari referensi Atau mencari contoh terlebih dahulu Disini saya menggunakan Image search Nah saya menggunakan image search Untuk mencari referensi Disini kita akan mencari referensi terlebih dahulu Yaitu Kartu nama Ya disini kita tambahkan Desain kartu nama Keren Kita cari Lalu kita mencari Ke bawah Scroll ke bawah Ini Kita lihat disini Nah Sepertinya ini simple Bisa kita buat referensi Maka kita harus download Langsung download Nah selanjutnya Kita Akan Mencari ukuran Kartu nama Yaitu disini saja Tidak apa-apa Ukuran Kartu Nama Ya Disini kita akan mencari Ya Bisa kalian lihat Kita akan membuatnya Adalah 90 mili 50 mili Nah Disini kita akan Membuat 90 mili Sama Tingginya itu 55 mili Nah setelah itu Kita masuk Pada aplikasi Bixlab Kita masuk Kepada Aplikasi Bixlab Kita klik Batal Selanjutnya Pertama Tadi kan Ada Nah selanjutnya Pertama kita Merubah Ukurannya Image size Lalu Tadi Lebarannya adalah 90 ya 90 90 Dan tingginya Adalah 55 Yang kita Lihat adalah 18 Banding 11 Nah Kita catat Terlebih dahulu 18 Banding 11 Ini tips Ini tips agar Cetakan nanti Tidak pecah ya Jadi Ini kita Rubah dulu Tadi kan 18 Kita tambahin Kita tambahin 02 Dan tadi 11 Kita tambahin 02 Jadi 18 Banding 11 Ini kita Bulatkan Menjadi pixel 1800 X 11 Eh X 1100 Ini Kalau tidak Tidak pecah New tag Ini kita Habus terlebih dahulu Nah Setelah itu Kita masukkan Referensinya Yang Tadi Kita download Caranya Kita masukkan Referensinya Agar nanti Bisa Untuk Contoh Ya Ya Ternyata Ini Ukurannya 1 MB Banyak Sekali Ini Internetnya Kita matikan Terlebih dahulu Oke Kita akan Membuat Gambar Desain Seperti ini Nah Pertama Kita Ubah Backgroundnya Warna Orange Seperti ini Caranya Klik Lalu Pilih Color Warna Kita pilih Warna Seperti sesuai Yang ini Sesuai ini Kalau Pengen Seperti ini Kita Tambahkan Ya Kita Suntikan Saja Dari Ini Pilih Jadi Warnanya Orange Sama Persis Kayak Ini Lalu Kita Centang Oke Nah Selanjutnya Kita Masukkan Garis Ini Menjadi Coklat Ini Caranya Kita Masukkan Shape Dengan Cara Klik Tombol Ini Seginam Lalu Pilih Shape Lalu Kita Perlebar Kita Lihat Kira-kira Segini Nah Setelah itu Kita Ubah Warnanya Warnanya Yang langsung Kita Tambahkan Saja Kita Suntikan Dari Ini Warna Ini Lalu Kita Centang Dan Oke Nah Kita Centang Nah Sudah Jadi Seperti Ini Sekarang Kita Masukkan Foto Kita Seperti Ini Caranya Kita Masukkan Terlebih Dahulu Shape Kita Pilih Bulat Lalu Kita Perkecil Perbesar Kita Taruh Disini Nah Setelah Itu Kita Centang Untuk Menempatkan Foto Kita Klik Dulu Lalu Kita Pilih Tekstur Bila Pilih Foto Disini Saya Akan Menggunakan Foto Saya Foto Foto Ini Kita Centang Saja Cece Celek 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 Kita Ganti Saja Fotonya Contohnya Ini Kita Centang Nah Seperti Ini Lalu Kita Pilih Garis Tepi Warnanya Orange Seperti Ini Caranya Kita Klik Stroke Lalu Kita Enable Hidupkan Kita Pilih Warnanya Ini Lalu Stroke Kita Tambahkan Nah Sudah Setelah Itu Kita Masukkan Garis Orange Ngejerit Gini Kita Shape Pilih Shape Lalu Kita Pilih Gini Lalu Kita Panjangkan Panjangkan Sampai Ke Akar Akarnya Lalu Kita Pilih Warnanya Orange Lalu Kita Klik Nah Kita Geser Sedikit Ya Agar Rapi Oke Ini Kita Taruh Di Depan Nah Seperti Ini Teman Selanjutnya Kita Masukkan Your Name Your Name Ini Nama Your Name Your Name Adalah Nama Caranya Kita Masukkan Nama Itu A Klik A Lalu Kita Pilih Text Edit Your Nama Disini Saya Menggunakan Nama Saya Nama Youtube Saya Mujib Muzofa Lalu Kita Taruh Disini Kita Pilih Volt Style Ini Kita Tambahkan Agar Lebih Tebal Ya Nah Seperti Ini Setelah Itu Kita Masukkan Job Tail Judul Pekerjaan Kamu Caranya Masukkan Saja Text Masukkan Lagi Text Disini Saya Cont Creator Pixlab Contoh Ya Lalu Kita Oke Kita Taruh Disini Dan Kita Perkecil Caranya Kita Pilih Size Kita Perkecil Nah Selesai Lalu Kita Position Kita Oke Creator Pixlab Lalu Kita Disini Kasih Logo Logo Atau Apa Semacamnya Itu Ya Logo Kita Disini Kita Pilih Logo Caranya Masukkan Dari Gambar Ya Import Lalu Pilih Galeri Lalu Album Disini Saya Menggunakan Logonya Logonya Ini Nah Kita Taruh 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 Disini Lalu Kita Pilih 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 Lagi Tulisan Tulisan Kunci Sofa Kita Copy Saja Lalu Kita Perkecil Dengan Cara Size Disini Kita Taruh 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 Disini Ini Juga Kita Copy Sekedar Contoh Saja Teman Teman Kita Perkecil Kita Taruh Disini Lalu Kita Teruruskan Posisinya Kunci Channel Creator Selanjutnya Di bawah Ini Kita Pilih Informasi Pond Nomor Telepon Fax HP Pond Pone Fax HP Email Email Caranya Kita Pilih Sama Teks Kita Edit Lalu Paling Atas Hub Apa Ini Pond Misal 023 021 G Oke Teman Teman Kita Sudah Memasukkan Pond Fax HP Dan Email Lalu Kita Oke Lalu Kita Taruh Disini Kita Perkecil Perkecil Kita Taruh Disini Lalu Ini Kita Ubah Menjadi Ukuran Tebal Caranya Kita Geser Sampai Ada Menu B Style Ini Kita Pilih Bolt Kita Aktifkan Lalu Kita Centang Nah Selanjutnya Nah Seperti Ini Selanjutnya Kita Masukkan Lagi Yaitu Informasi Sosial Media Disini Kita Masukkan Youtube Your name Youtube Youtube Gmail Dan Twitter Nah Disini Kita Masukkan Text Lalu Edit Kalau Youtube Itu Pakai Y Terus Enter Terus Instagram Pakai I Dan Twitter Pakai T Kita Ubah Fontnya Font Disini Saya Menggunakan Font Social Media Silahkan Kalian Download Di Dafton Atau Di Seribu Font Itu Namanya Adalah Font Social Media Yang Akan Berubah Menjadi Seperti Ini Nah Kita Geser Ya Nah Pokoknya Adalah Seperti Ini Teman Teman Kita Apa Ya Line Kita Seperti Lalu Kita Tambahkan Size Nah Kita Taruh Ini Nah Setelah Itu Kita Masukkan Lagi Nama Namanya Ini Nama Youtube Nama Instagram Nama Email Caranya Kita Copy Saja Disini Kita Pilih Semua Lalu Kita Hapus Facebook Nya Saya Al Hijratul Mojib Musofa Lalu Instagram Nya Mojib Underscore Musofa Lalu Twitter Nya Mojib Underscore Musofa Add Mojib Musofa Ini Aje Add Mojib Underscore Musofa Lalu Kita Oke Kita Taruh Disini Kita Berkecil Terlebih Dahulu Centang Dan Setelah Itu Kita Pilih Menu Line Spacing Ini Kita Tambahkan Sekiranya Pas Kita Tambahkan Lagi Nah Seperti Ini Kita Centang Lalu Kita Arahkan Pilih Position Nah Social Media Telah Kita Masukkan Selanjutnya Kita Masukkan Garis Urus Hitam Atau Apa Itu Ya Kita Masukkan Garis Caranya Klik Skin Shapes Lalu Kita Pilih Ini Kita Per Ini Kan Kita Ubah Warnanya Menjadi Warna Ini Nah Oke Kita Tempatkan Posisinya Ya Di Sini Kita Per Pendek Dulu Caranya Kita Pilih Ini Tingginya Kita Kurangin Segini Kita Nah Seperti Ini Sepertinya Menceng Ini Kita Turunin Sedikit Lagi Nah Seperti Ini Ini Kita Hapus Agar Terlihat Nah Karton Nama Sudah Siap Selanjutnya Kita Pilih Save Save As Image Save To Gallery Save Image Sudah Selesai Selanjutnya Kita Cek Gallery Apakah Sudah Masuk Di Gallery Gallery Kita Cek Pilih Pixlab Nah Sudah Masuk Ya Teman Teman Ini Dua Adalah Sebuah Kartu Nama Majumusofa Kreator Pixlab Nah Kita Zoom Ini Nanti Kalau Dicetak Itu Tidak Pecah Ya Teman Alicertum Majumusofa Majumusofa Gampang Banget Kan Caranya Oke Oke Teman Itu Saja Oke Teman Teman Itu Saja Video Tutorial Kali Ini Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Comment Dan Subscribe Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Agar Channel Ini Setiap Harinya Memberikan Inovasi Terbaru Dari Desain Menggunakan HP Android Saya Ujib Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pixlabers Indonesia Dari Di oversee Indonesia Is Meskoy services Dari Luper س MS